Halo guys welcome back again balik lagi sama gua Riffy ya gimana pada malam ini gua bakalan mau buat konten ya guys ya karena bentar lagi tuh kita mau eh obet ya open beta Wow eh gua pindah dulu ke Riri Tom karena berhubung betar lagi OBT jadi gua bakal share buat levelingnya Hai jadi banyak mungkin yang bertanya-tanya ya bingung juga ke antarangin main quest sama spam dungeon gitu guys selama ini kita bakalan eh kalau leveling tuh pam dungeon ya untuk TBT ini nah oke berhubung ini tarik es gua ganti ikan dulu wah tujuh hari guys misalnya deh nah oke kita lanjut lagi karena belakangan ini banyak yang bingung ya cara levelingnya itu gimana aja Oke jadi ini gua bakal mau bahas tuntas tentang leveling ya guys ya untuk level satu kan kita berada di free free return ya untuk job-job warrior pro starser kalau nggak salah dan untuk query besoknya itu tinker di mana Raja eh yang pertama kita eh lebih baik pilih Hai panggilan atau main quest guys ya sekarang disini gua bakal jelasin sebelum lanjut gua minta kalian untuk subscribe buat yang belum subscribe di channel ini dan jangan lupa like komentar sharing guys ya eh kita lanjut guys hehehe nah untuk leveling level satu tuh menurut gua tuh kalian harus spam dungeon ya guys ya Kenapa karena karena di kalau kita main quest apalagi solo gitu ya solo player gitu nggak ada teman untuk levelingnya itu bakal lama banget guys sumpah walaupun kalian main normal tuh menurut gua bakal lama jadi kalian yang harus kalian perhatikan tuh kita harus membuat party guys ya party leveling nah ini kita butuh empat orang jadi kita kalau mau spam dungeon tuh harus 4 orang ya guys ngambil eh kesulit tingkat kesulitan tuh master lah master kalau nggak habis gitu kan bisa gitu Hai Nah untuk eh dari sini kita harus mencapai level 10 biar kita bisa ke keldrok village ya kita ke keldrok village sampai level 10 kalau nggak salah nanti kebuka deh dia keldrok village nya dan untuk level 10 ke atas gitu kalau nggak salah 10 sampai level 16 itu di pingin guys untuk levelingnya ya ini buat yang ini buat yang buat yang pengen spam dungeon gitu kan nah nanti dia tuh adanya di sini guys ya kita ke Crystal stream ini kan Wind Forest kita ke Crystal stream dulu nah untuk level 10 sampai level 16 tuh kita levelingnya di Sea Canyon guys ini ada di sini ya portalnya di Canyon address masuk nah bila kalian party berempat tuh kalau kalau bisa sih ngambil master aja ya mungkin ya itu bakal eh bakal gampang sih kalau party berempat kecuali kalian Solo pasti agak susah guys nah untuk ke XP tambahan tuh kayaknya nanti bakal normal kan kalau masih cbt ini kan masih the exp-nya di-boss ya setiap clear dungeon tuh exp-nya di-boss karena masih cbt dan kalau udah nanti OBT tuh exp-nya tuh bakal normal entah nggak tahu normalnya di jadikan berapa tapi kemungkinan ada event-event leveling guys ya ada tambahan exp-nya entah 20% atau 30% gua nggak tahu itu dari pihak developer gamenya oke nah yang kedua nih gua saranin ke kalian di sini karena emang nggak ada hero exp-scroll ya guys ya Hai di kalian tuh harus ini guys ya Oh apres-scroll ya kalian tuh harus berguru gitu cari permen misalkan kalian level 10 nih kalian cari mentor yang level 14 atau 15 itu pokoknya yang di atas level kalian nah itu tuh bisa oh gimana bisa menghemat FTG gitu saat leveling guys kalau 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 leveling Master tuh kalau nggak salah ngabisin 300 FTG ya tapi gua nggak tahu ya itu dulu di DNA ya nah karena FTG kita daily FTG-nya sehari kita dapat 700 guys per minggunya kita dapat 1000 berarti kita ini dapat 1700 per minggu guys eh nggak sih lebih weeklynya seminggu eh weeklynya 1000 FTG sama dailynya 700 berarti 7 kali 7 itu 49 1900 5900 kita dapat 6000 FTG lah ya saya bisa dapetin selama satu minggu itu kayaknya cukup deh untuk leveling ke level 40 guys nah oke gua saranin pengisi episode apprentice list ini ya nah ini mana ya nah ini mana ya ini ini oke ini gua udah perkenalkan diri ya guysnya jadi nih Oh nanti bakal ada yang daftar guys daftar jadi Master request kalau salah ini kalau nggak salah ini kalau nggak salah ya ini nanti bisa remaining entry until FTG is derivasinya ini bakal berkurang ya jadi bakal menghemat FTG banget gitu nah untuk build ini kan kalau kita lupa build tuh di mana sih build di BGS ini nggak bisa loh nah ini di build ini kan nanti bakal reset ya guys ya untuk ke CBT karena CBT langsung level 20 guys untuk buildnya tapi gua nggak tahu pas OBT nanti kemungkinan bakal ke level 1 lagi jadi untuk build bonus ini kita bakal bisa dapetin guys ya nggak bisa dapetin XP tambahan dari build gitu nah ini kita build harus level 5 guys ya harus mencapai level 5 untuk bisa beli extra XP level 1 guys itu tuh dapetnya 2% ya guys ya dapet 2% dan untuk baju-bajunya juga nah ini kayak gini kita wajib beli ya guys ya untuk bisa menambah XP 3 set 3 set lah ya kayaknya 3 set sih kalau level 20 tuh 1 2 3 set guys 4 4 set guys kalau build kalian level 20 tuh kalian bisa beli 4 set kostum build ya jadi disini ada deskripsinya tuh set efeknya tuh ada kalau kita pakai 3 set efek tuh bakal dapet XP tambahan sekitar 4% kalau pakai 5 set 6% kalau pakai 7 set itu 10% guys jadi lumayan banget kan ya nah karena gua nanti OBT kita belum tahu itu kayak gimana sistemnya tapi misalkan build kalian udah level 20 atau emang build yang udah level tinggi ya gue saranin untuk leveling tuh kalian beli kostum build guys ya oke next oke disini gua bakal tentang eh bakal jelasin tentang tempat-tempat levelnya guys ya untuk level 1 sampai 10 itu di sekian yang tadi ya adanya dia tuh di crystal stream level 10 sampai level 16 sampai level 16 nanti dari level 16 ke level 24 itu dia adanya di blizzard plane dia adanya di dtmi dark tower apa ya gue lupa kita di dtmi guys nah ini tempatnya si canyon nah ini tempatnya si canyon gua screenshot dulu biar kalian enak lah ngeliatnya ya ya di ya adanya di crystal stream ya dan nanti untuk level 16 ke 24 nya di blizzard plane dia adanya di dtmi dark tower apa ya gue lupa ya dari portal crystal stream itu kita lurus aja kesini nah ini adanya di jini secret cat nah kita pilih dark tower magic institute guys ya yang tadi gue saranin gue saranin kalian rekomendasi partinya itu berempat guys ya jangan lupa ngambil quest nya ya guys nah ini sesuai sesuai dungeon nya ngambil quest nya ini kan tadi gue saranin di dtmi ya karena stack nya itu cepat gitu disini kalian ngambil quest nya di port ya oke kalau udah level 24 gue saranin kalian pindah ke sandhaven guys oke ini gue bakal balik ke tom dulu nah kalau udah di sandhaven level 24 ke 32 itu di fdr guys namanya singkatannya itu fdr nah disini juga kalian gue saranin party berempat ya cari aja biasanya di apa ya belum portal lu banyak gitu kita ngambil port nya socket ya thermal port nah biasanya disini tuh banyak guys ya banyak yang nyari party gitu leveling fdr min berapa gitu nah lalu kalian masuk ke thermal port ya nanti dia tuh di dungeon nya tuh ada paling pojok banget kalau kalian tuh leveling di fdr tuh dari level 24 sampai level 32 guys ya itu tuh paling cepet ya dungeon paling cepet itu adanya di pojok banget dia tuh nah dia tuh nah sebelah sini guys ini adalah fdr guys dan jangan lupa kalian ngambil quest nya dulu ya di board nya lalu kalian pilih fdr guys nah ini floated downstream ruins guys yang kedua ini ya 1 2 nya kalian bisa ngambil master atau abyss kalau berempat tapi kalau emang ada yang level udah mak gitu ya kalian gua saran ngambil abyss aja karena emang exp nya lebih deras terus kalian juga dapat dimensional rabbit guys ya jadi ini tuh kalau misalkan dapat god rabbit tuh kalian bisa dapat skill heraldi flat epic guys sama banyak deh tiket tiketnya juga ada kalian bisa baca baca aja di deskripsi sini guys ya kalau udah level 32 kan disini leveling di fdr tuh dari level 24 sampai level 32 guys kalau udah level 32 tuh kalian balik lagi guys itu sebelah sama itu awal portal kalian masuk ya namanya tuh gdc apa gitu gua gak tau pokoknya gua tau singkatannya doang guys nah ini tuh kalian belok kanan nah kalau dari sinhaven tuh kalian ke kiri jangan lupa ambil quest keyboard nya terus kalian masuk ke darkman access lalu pilih get to city of death kalian bisa pilih abyss atau master gue saranin berempat ya guys ya karena kalau berempat tuh lebih mudah guys nah ini untuk dungeon dungeon leveling nya guys ya jadi buat kalian yang masih bingung pilih spam dungeon atau ngikut main quest pada saat nanti OBT gitu guys jadi buat yang gua misalkan yang udah yang udah tau lah istilahnya kayak ya mungkin gua juga males gitu guys ya untuk keliling-keliling gitu jadi gua lebih memilih spam dungeon ber4 party 4 ya dibanding ngikut main quest ya walaupun dapat XP lebih yang main quest tapi gimana gua emang orangnya males guys jadi sorry aja guys mungkin segitu dulu ya guys ya untuk dead leveling pada hari nih untuk next time nya gua bakal buat video-video yang gitu war Nah yang mengarah ke build built ini ya warrior atau poner warriors ripers salir atau Mustang mortis kayak gitu guys yang Państwa yang Hai worth my Biar gue tambah semangat juga untuk buat konten-konten yang lainnya guys Oke thank you bye bye